Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Senin 18 Maret 2024 menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk melaporkan indikasi fraud dalam penggunaan dana Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI yang disalurkan kepada 4 perusahaan ekspor. Kredit majat sebesar 2,5 triliun rupiah yang dialami 4 perusahaan itu terindikasi memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Yang lain adalah tigaan tindak pidana korupsi atau fraud dalam pemberian fasilitas kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI yang mana sebenarnya tindakan ini sudah cukup lama. Keempat perusahaan yang mengalami kredit majat yang terindikasi fraud itu adalah PT RII sebesar 1,8 triliun rupiah, PT SMS sebesar 216 miliar rupiah, PT SPV sebesar 144 miliar rupiah, dan PT PRS sebesar 305 miliar rupiah. Perusahaan tersebut bergerak di bidang kelapa sawit, betubara, nikel, dan perkapalan. Awalnya kredit bermasalah yang terindikasi penipuan atau penyimpangan tersebut ditemukan oleh tim gabungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung, dan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan sejak 2019. Perkara tersebut kini diserahkan kepada Jaksa Agung tindak pidana khusus ke Jagung karena ditemukan indikasi penipuan atau penyimpangan. Jampit sus akan mendalami unsur tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut. Selain 4 perusahaan tersebut, terdapat pula 6 perusahaan lain yang kini tengah diperiksa BPKP. Total nilai kredit bermasalah untuk ke-6 perusahaan itu 3 triliun rupiah. Sri Muliani menegaskan LPEI dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 2 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui kegiatan ekspor. Saat ini LPEI bekerja sama dengan BPKP dan Jamdatun Kejagung masih melakukan pelitian terhadap kredit-kredit bermasalah. Zero Tolerance terhadap pelanggaran hukum, korupsi, konflik kepentingan dan harus menjalankan sesuai mandat Undang-Undang No. 2 tahun 2009. Kami juga mendorong LPEI untuk terus melakukan inovasi dan koreksi dan bersama-sama dengan tim terpadu tadi yaitu BPKP, Jamdatun, dan Inspektorat untuk terus melakukan pembersihan di dalam tubuh LPEI dan neraca LPEI.